Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini kita akan mengulas mengenai budaya angken-angken Bahkan di daerah lain ada yang nyebutnya adat angken Jadi angken-angken ini tidak cuma berbudaya di Pelembang Bae Tapi juga mungkin di sebagian besar Nusantara Terkhusus kita akan membahas angken-angken yang di Pelembang Bahwa di masa lalu budaya angken-angken ini termasuk salah satu budaya yang buat Pelembang bernama besar dan juga dikenal Memang itu juga kalau kita sebagai personal Angken-angken ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Kita bisa jadi sukses dan juga dikenal uang Tapi Mangce Bice sebelum kita lanjut membahas Payu tolong dulu di support channel Mang Dayat ya Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi Junjung Sebenarnya apa niat angken-angken itu? Dan untuk membuka kita bahas dulu Sebenarnya apa arti dari angken-angken? Pertama dari asal kata dulu ya Angkat-angkat itu berarti angkat-angkatan Angkat-angkatan Jadi saling angkat Angkat-angkat Jadi misalnya aku ternyata punya adik Dayat misalnya ya Kita kenal Siapa nama kau Dayat? Dayat Aku ni dirantau tempat sini Oh ya aduh nama adikku Dayat Miripnya sama kau Nah kalau emak itu kau aku angkat Jadi adik? Jadi angkat deh Angkat jadi adik Oh kalau emak itu kau berkakak sama aku Nah sejak itu kita angken-angkenan Ini mudah gitu ya Secara ulisan Jadi Dalam bahasa Plembang Angken-angkenan Jadi angkat-angkatan tadi jadi dia angken-angkenan Jadi anginya angkat ya Asal kata Nah dalam bahasa Sumatera Selatan disebut angkan-angkanan Dialeknya baik Ong Plembang nyebut angken-angkenan Dalam Sumatera Selatan umurnya angkan-angkanan Gitu Banyak hal yang terjadi di masyarakat Mengenai angken-angkan ini Tapi umumnya masyarakat cukup ngomong secara lisan Walaupun juga ada beberapa Yang dengan secara prosesi adat Yang mana angkan-angkanan itu Atau angkan-angkanan itu Tadi pacak baik kesamaan namun Yang kedua Misalnya ada orang tua kematian anak Kematian anak Tiba-tiba dia jingung ada satu budak Miripnya dengan anaknya Senengnya sama budak itu Panggilnya kau kuangkat jadi anak ya Untuk nguntikan aku yang meninggal Nah yang macam ini Biasanya pacak nyemelai kambing dulu Dia nyemelai kebu Oh aduh Dalam bahasa Inggris kan Adopsi Nah tapi adopsi dalam hukum barat Itu kan harus melewati pengadilan Lalu kita lewat serika Apa yang jadi Tadi lewat ini Baca Anu kan Apa komitmen ya Nah lewat serika Aku galak Aku galak jadi ya Kita angkan-angkanan Deal Jadi kesamaan namun Karena dia senang Sama orang itu Ya kan Nah ada lagi yang lebih Bebalah Ada orang dua bebalah Sudah bebalah bedami Bedami Ya Dami Tepung tawar Tepung tawar Sudah tepung tawar Angken-angkenan Mungkin nih Dak katiknya Hubungan darah Apa-apa ya Tapi dia Sudahlah Kita sudah bedami sekarang Kau nganggap Dia ini kakak Ini nganggap Adik Nah karena sudah bedami Macam itu Sudah Tenang-tenang lah Agar kan adik Jangan lagi Kamu bermusuhan Kalau paca Saling bela Asa adik Kau ini Ado misalnya Bebalah Kau bela Nah Saking ngakrasnya Itu Nah di tepung tawar Tadi juga Selain Aduh apa Misalnya ketan kunyit Panggang ayam Kembang Setaman Atau kembang Tujuh rupo Misalnya tadi Ini pengikat Dan juga Seremoninya Seremoninya itu Pacatnya mulai kambing Kadang-kadang Tergantung dari Kemampuan dari pihak Para pihak itu Seremoninya Pecak kita Tepung tawar tadi Tapi aplikasi di lapangannya Angken-angkenan ini tadi Angken-angkenan Nah jadi itu Marak ke yang jauh Ya kan Kalau sudah parak Didekatkan lagi Nah itu sejalan juga Dengan pepatah kita Plebang Yang berlambungan Digemeti Dihimpun Jadi yang berlambungan itu Dimbe Siko-siko Kalau berlambungan Jadi kesiko Dihimpun Digemeti Nah Digemeti Nah itulah Aplikasi dari Aplikasi sosialnya Secara kebudayaan Bahwa Angken-angkenan itu Sebenarnya Kearifan lokal Yang sangat bukur Ya tak Iya benar Benar Bukan sekedar Silaturahmi Tapi mendekatkan Antar manusia Bukan sekedar Antar Kenodek-beradek Jadi artinya kita itu Walaupun beda suku Beda apa Kita ini jadi bedolo Jadi bedolo Bahkan mungkin lebih deket lagi Lebih deket lagi Kadang-kadang Dari jauh-jauh Di rantau itu Misalnya dari jauh Kata-kata Melantau ke sini Yang tadi Bapaknya ini terkenang Uy adekku dulu mirip Adekku baru meninggal Dia senang Panggilnya Kalau aku angken Jadi adekku Sebenarnya Angken-angken ini Masih banyak dilakukan Oleh masyarakat Palembang Dan bahkan Sumatera Selatan Secara umum Cuman baik Mereka tidak nyadari Dan juga kurang paham Sebenarnya Angken-angken ini Adalah salah satu Kearifan lokal Kita Sumatera Selatan Ditambah lagi Kalau kita jingok sejarah Bahwa Wumpa Lembang ini Banyak perantauan Di tanah perantauan inilah Jukup banyak nyari Angken-angken Angken-angken keluarga Untuk nitip ke diri Kita punya budaya Bayu kita lestarike Warisan Sriwijaya Dan di Kito Plainbang Dan diuluan masih itu ya Aku ingat Aduh Dulur aku juga Masih Pemilih Ayahku ya Dari Pak Lawang Itu aduh Angken-angkan di Bayeraman Wow Segarian itu Ada Ada Iparku juga Aduh Angken-angkan di Bayeraman Jadi Benar-benar Akrab Bayeraman Lebih Lebih dari Dulur Jadi memang Seremoninya Untuk makin Melekatkan Bahwa itu Komitmen yang kuat Waktu demi waktu Semakin modernnya zaman Pemahaman masyarakat Tentang kebudayaan Mulai mengalami Degradasi Termasuklah Angken-angken ini Yang perlahan Tapi pasti Akan semakin Berkurangnya Nilai-nilai Persaudaraan Bahkan Kebersamaan Kita itu Dari mungkin Sekitar Sembilan puluhan Ke bawah Masih ya Tapi Sembilan puluhan Ke sini Nama lama Kita ini kan Nama berubah Secara Secara umum Budaya kita itu Berubah Dari itu kan Budaya komunal Budaya komunal Menjadi budaya Individual Ini hari kan Individual Sudulian lagi Nah angken-angken Nah apa Kasi lagi Jarang Salah satu sebab Apa yang kita Omong ke ini Jadi Sejak hilang Sesara Struktural Marga kampung Tadi Itu 83 Aku amati Sejak itu Sebenarnya Sejak 83 Ke bawah Hari panlokal Kita makin lama Makin Degradasi Karena apa Karena ekosistem Kebudayaan kita Rusak Nah tadi Kita ada istilah Tadi ya Kalau pesira Apa itu Kalau dusun-dusun Pengandang Misalnya Pengandang itu Artinya kan Pemagar Sekaligus Dan sekaligus Pemagar Kebudayaan Pemagar Kebudayaan Pengandang Kebudayaan Nah ini Hilang Yang bertanggung jawab Tentang kultural Itu Apa dulu Pesira Nah di Marga itu Nah disini Kepala kampung Sira kampung Sira kampung Sira kampung Nah ini Hilang Artinya Penjaga Kebudayaan Itu juga Hilang Yang lain Tidak peduli Masuk industri Nah industri Ini kan bukan Tipe-tipe Kalau dalam Sosiologi itu Paguyuban Tapi pantembayan Kalau dalam istilah Sosiolog Gemenskap Geselskap Bukan Gemenskap Gemenskap itu Paguyuban Nah budaya Yang Gaya Geselskap ini Bertemu itu Kena kepentingan Bukan karena Satu darah Bukan dulur tadi Jadi walaupun Dia menyatu Saudara Tidak bisa disebut Angken-angkena Kena-kena Kena kepentingan Kepentingan Kalau sama-sama Menguntungkan Dulur Ketika itu Tidak berdulur lagi KTDW Tidak berdulur Uji Ong DW Tidak berdulur Nah sekarang Karena materi Budaya materi Uang lebih Menekankan kepada Materialisme Bukan kepada Kebudayaan Yang luhur Tadi Tadi kalau Cenglapan Tigo Makin lama Makin sekarang Sudah berapa 20 tahun Nah inilah Yang terjadi Rumah limas Juga jembatan Ampera Di studio Ikonnya Kota kita Pelembang Sewet songket Pempe lenjer Juga Samotari Tanggai Ini dia Pertama kita Harus Dimulai Dengan Organisasi-organisasi Semacam Kesultanan ini Kesultanan ini Memang Visinya Untuk Mengangkat lagi Atau Merepitalisasi Karipan-karipan Lokal Kita yang luhur Di Kesultanan Pleman Kita sudah mulai Kemarin Dengan Mengangkat Kerabat Dasarnya Memang Dasar nilainya Memang Kenangkanan itu Jadi kerabat Dan mudah-mudahan Dari kerabat ini Kan akan Menularkan itu Paham Jadi Kuang itu Kalau Tidak paham Tidak ngerti Ya Pernyata generasi Mereka ini Mungkin Istilah Angkan-angkan Tidak paham Kita punya sejarah Kita punya budaya Bayu kita lestarikan Warisan Sriwijaya Angcebice Abah Ebo Tulur-tulur Galo-galo Bayu kita Rami-rami Terkumpul di Bucuk Belembang Masalah kerabat itu tadi Mengenai kerabat Itu yang kemarin Sudah pernah diangkat Banyak yang bertanya Kalau nak jadi kerabat Mak Mano Apa ada tempat naftarnya Apa siapa Ini hubungi Mak Mano Karena kan Kalau kita nak ucuk-ucuk datang Mungkin Dalmak Nah Mak Mano lah Kasih jelas Semua Kalau kita bergabung Di kesultanan itu Kok pikir Itu tadi Nyari infonya Ya Aktif dulu Datang dulu Datang Baik Ya Pak Bo Datang Silaturahmi Lalu kita buat Kegiatan-kegiatan Kebudayaan Nah kalau sudah Akrab tadi Kalau sudah Uang senang Sudah Langsung Angken-ngkenan Kalau Melok Bkabat Kagek Diresmikan Ada Sertifikat Jadi artinya Kalau nak tahu Informasi Sebenarnya Banyak jalan Bisa di IG Mang Dayat Biasanya diinfoi Di Youtube Mang Dayat Di Youtube Kesultanan Budaya Pelembang Darussalam Budaya Pelembang Darussalam Galak juga Di upload Mana lah Biasanya Kaka juga Palentani Channel Palentani Channel IG juga Oh di channel Ada juga PFB juga Kakemas juga Sering Di IG Atau kekontak Pribadi juga Jadi kalau misalnya Kita upload nih Ada pertemuan Apa Nah Ini tidak usah Diundang Jaturi Datang Nah itulah Nak memulainya Pokoknya Kenalan dulu Tak kenal Maka Tak sayang Tak sayang Maka Tak cinta Tak cinta Maka tak kawin Jadi itulah Mangcebice Mengenai Budaya Pelembang Yang sudah mulai Jarang terdengar lagi Yaitu Angken-angkenan Kita sama-sama Hidup ke lagi Mudah-mudahan Dengan hidupnya Angken-angkenan ini Makin banyak dulu Makin banyak dulu Dan kekompakan kita Makin bagus Di sumsel ini tadi Banyak dulu Banyak kawan Banyak rejeki Nah yang pastinya itu Banyak rejeki Nah jadi mungkin Itulah obrolan kita Kalau Mudah-mudahan Obrolan kita ini bisa nambah Pengetahuan kita tentang Kota Palembang Dan Simatera Selatan Pada umumnya Kalau ada salah-salah kata Baik dari narasi Ataupun video Kami memohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kepada umumnya Kita punya sejarah Kita punya budaya Bayu kita neskari ke Warisasi Wijaya Kepada umumnya 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 Terima kasih.